Assalamualaikum guys, yo Balik lagi dengan saya Faddy Villani, saya akan bermain game Godest Paradise, jadi guys ini game yang bisa dibilang baru di Playstore Indonesia, rilis di tanggal 17 September berarti ini game ada ya, jalan 2 minggu rilis di Playstore Indonesia terus ini game developernya dari Eyo Game jadi kalau kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya, link di deskripsi langsung di cek aja guys bisa dilihat ya guys ini game ya kayak game-game yang pernah rilis beberapa tahun lalu karena bisa dilihat dari lobbynya ya, ini lobby pemilihan kelasnya yang tersedia ada 3 aja fighter, mage, dan hunter yang mage enggak asing ya, enggak asing lah dan ini hunter bisa dibilang gunner ya saya ngomong gunner apa hunter ya pokoknya itulah tinggal dipilih mau yang mana saya hunter aja ini gender lock jadi enggak bisa dirubah ke cewek maupun cowok ya tersedianya ini aja yaudah gendernya itu aja yaudah tuh kan jadi ya game kayak gini ini intinya dinikmatin aja ya jangan terlalu berharap lebih soalnya yang pernah ada aja sudah ada mau 5 tahun 6 tahun kan saya sampai pensi habis itu coba main lagi ya gitu-gitu aja gameplaynya perkembangannya juga ya enggak terlalu banyak lah tapi ada dan seperti biasa ini main system saya main di server 1 yang tersedia servernya udah mau 30 jadi main di server 1 aja soalnya ya server 1 aja belum penuh bisa dimasukin ya ya palingan ini game bisa dibilang enggak bertahan lama se-se-se-kiraku ya bukan saranku ya karena game kayak gini ini ya rame nya ya jaman-jaman covid lah iya kan dan ini gamenya kalau kalian mau cari dia di playstore itu ada tulisannya tail nah kalau ada tail yaudah pasti ingat kalian dan misalnya di cek di playstore ya ini saya coba mana ya sebentar sebentar saya cari dulu nih saya apa sih nama gamenya itu yang pemainnya tuh ya sudah jauh-jauh beda sebentar guys gue cari namanya dulu gimana carinya nah contohnya aja Thales Noir ya nah itu mirip coba saya cari lagi nah ini ya guys mirip Astral Guardian nah udah jauh-jauh beda dari equipment juga bisa dilihat ya ini main sistem tingkatan gitu dan disini kita belum dapat hadiah awal kah disuruh kalian kerjakan misi doang dan ini misinya bakal setak ya jadi setak gitu tuh ya nunggu kebesoknya jadi kalian bisa naikin level di hari awal main sampai maksimal dan ciri khasnya begini banget ya ya kalau mau main main aja tapi jangan berharap lebih itu aja sih disini malah terklik yang ini guys disini ya dicat pokoknya misinya terus-terus aja main sistem apa pangkat juga ya ini sudah sampai di viskon padahal ini game baru loh ya intinya gitu aja sih saya juga bingung mau dibahas apa karena ini game ya pasti tahu pasti tahu hadiah level ini sampai level 350 ini login bulanan ini ada akumulasinya ini notice yang kita ambil ini ada rhythm kode dan ini ada follow-nya kalau mau kalau mau dapat hadiah lebih ya tinggal diikutin aja dan ini hadiah 7 hari awalan dapat kostum dapat weapon dapat bingkai dapat tulisan cat dapat apa ini guys oh ini mon berarti ini pet ya jadi hadiah awalan lumayan lah top up ini bisa lihat ya tuh pada harinya habis itu kita fit al aja mau juga di fit al ini bisa dirubah ya tapi harus nyari ini nih dan ini ya kayak mon itu mon itulah apa lagi ini aduh nostalgianya pak walaupun ya dengan versi terbaru sih versi terbaru tau-tau sudah di level 43 ini bakal nyetak ya bentar lagi surges top up ya disini fiturnya main sistem level ya jadi kita disini paling keliling-keliling aja dulu ini kerjakan misinya jangan terlalu berharap lebih itu aja sih karena ini yang sudah-sudah ada bisa nostalgia sih lebih tepatnya sudah dapat sayam kita sampai di kota ini petanya ya petanya menyesuaikan level dan ini wordmap nya tuh ada sampai level 500 700 800 100 gila coi setornya ya dibeli aja disini kebagi-bagi ya yang intinya ada yang pakai ini tuh tapi harus harus ngumpulin yang diamond kekunci dulu kita ambil sepatu j3 nah disini biasa ada sistem thread kita langsung devor aja tapi gak bisa di devor malah dijual cepet banget gameplaynya sampai gak sadar udah mau level 60 aja tadi sayap di level 50 berapa gitu kan 51 ini di kotanya ya tapi kita masih jalan-jalan juga tuh kita pilih aja masuk di build agaka leader zeno member nya apa apaan ini tera build level 2 nah ini kasusnya sama ya baru main berapa hari apa ini oh tadi ini ya di awal lupa lupa tapi gak apa-apa kita lanjut aja disini jangan berharap ada suara voice nya ya jadi ya cuma suara gameplaynya atau bgm doang habis itu seperti ini aja settingan ya simple simple kita disuruh masukkan macam run, namanya Sapir terkikis ya uang kita tuh seketika miskin, gak apa-apa kita ambil benefit level 7, sudah ke 7 bulan aja lumayan dapat Sapirnya yang bagus 2, 3, 4, 5, dapat yang bagus dan ini ada levelnya lagi buat ngebuka ternyata itu top up guys ini bonti itu ya misi harian dan ini misi utama kita lihat lagi, udah ada 3M lagi nih kita habiskan makin bagus itu equipment, makin mahal biayanya ya jadi bonti ini buat apa, ya kalau misalnya levelnya udah nyangkut ya udah, tinggal ngejarkan bounty habis itu ngejarkan event, udah deh gak ada apa-apa lagi gak ada apa-apa lagi game nya ya gitu-gitu aja mutar-mutar terus sampai men-talk ya jadi menurut kalian gimana kalau saya sih ini game bisa dibilang seru sih lumayan lah, gak seru banget karena kita cuma disuruh kejalan misi kejalan bounty, kejalan event udah gitu aja ya sisanya paling disuruh top up sama kita selain nostalgia aja sih ya lebih tepatnya main ini game jadi gak usah terlalu dipikirin ya gak usah terlalu dipikirin ya gak usah terlalu dipikirin soalnya ya namanya game nostalgia itu ya kita hanya menikmatin dapat sapi kita ternyata guys harus di lantai 4 dan ini ya fiturnya masih belum kebuka semua karena level rekomendasi kita masih jauh jauh dari permintaan gak ada lagi gak ada lagi gak ada ya udah oke dadah demian kalau ya apa sam o duo 2 2 ло